Chapter 971 Alasan Temperamen Michelle Berubah Drastis Setelah turun dari Gunung Uyu, Stefan Jiang mengantar Michelle Ji ke kota surgawi dengan mobil yang sebelumnya tersembunyi. Walaupun Michelle Ji menghiburnya, Stefan Jiang masih merasa tertekan karena kegagalannya untuk menerobos. Suamiku, jangan murung lagi. Wanita yang duduk di sampingnya itu tiba-tiba melepaskan sabuk pengaman dan memandang Stefan Jiang dengan tatapan nakal, ayo lakukan sesuatu yang menarik agar membuatmu senang. Begitu selesai berbicara, Michelle Ji langsung menyentuh Stefan Jiang. Sayang, jangan main-main, aku sedang menyetir. Pria itu tidak menyangka Michelle Ji begitu berani melakukannya. Setelah hampir menjungkir balikan mobil, Stefan Jiang menstabilkan kemudi sambil mengingatkan istrinya dengan cemas. Lebih seru kalau menyetir sambil melakukannya. Michelle Ji tidak berniat berhenti sedikitpun. Wanita itu menarik ikat pinggang Stefan Jiang dengan kuat dan wajahnya memerah karena gembira, aku dididik dengan keras sejak kecil. Tapi setelah bertemu dengan pria sepertimu, aku menjadi sangat nakal seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan begitu berani dan gila sekarang, istriku. Stefan Jiang mengendalikan mobilnya dengan gugup. Dia tidak pernah membayangkan keluarga Ji yang tidak acuh dan sombong akan berekspresi seperti itu. Terlalu, kalau begitu, apa kamu tidak suka? Michelle Ji tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan serius. Aku, tentu saja aku suka. Stefan Jiang menyeringai. Bagi seorang pria, sebuah kebanggaan bisa membuat wanita yang dingin seperti gunung es itu mencair. Dia menambahkan, tapi aku sedang menyetir dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakiku sekarang. Ini berbahaya. Kalau kita sampai di tempat dengan banyak mobil, mungkin akan dilihat oleh orang lain. Tidak ada yang mengenal kita, memangnya kenapa kalau ada yang melihat? Michelle Ji mencubit Stefan Jiang dengan kuat sambil menjawab dengan acuh tak acuh. Wanita itu lalu berkata dengan terang-terangan, Kalau kamu tidak bisa menggunakan tangan dan kakimu, kebetulan aku tidak perlu berjaga-jaga lagi. Begitu selesai berbicara, Michelle Ji berbaring di pangkuan Stefan Jiang. Dasar wanita licik, kamu sedang memanfaatkan keadaanku. Tunggu sampai kita tiba di hotel, lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Tanpa pria itu sangka, Michelle Ji benar-benar melakukannya. Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam, lalu menyetir dengan hati-hati dan mengamati sekeliling sambil mengatakan hal yang menakutkan. Untuk menenangkan kekesalan Stefan Jiang, Michelle Ji tidak menggunakan teknik pesona, melainkan berusaha membuat pria itu merasakan rasa cintanya. Wanita itu terus melakukannya hingga mereka memasuki kota. Bagaimana bisa seperti ini? Michelle Ji duduk kembali di kursinya, lalu menyekam mulutnya dengan tisu dan menatap Stefan Jiang dengan mengerutkan alis. Stefan Jiang merapikan pakaiannya dengan gugup dan hendak menyetir lagi. Tanpa menyadari ada yang aneh dengan Michelle Ji, dia berkata dengan nada galak, kamu sudah menindasku. Tunggu sampai di hotel dan lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu melakukannya. Michelle Ji menjawab dengan santai, mengencangkan sabuk pengamannya, dan menutup matanya, aku ingin istirahat sebentar. Selesai mengatakannya, Michelle Ji berhenti berbicara dan diam-diam mengatur pernapasannya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultifasinya sedikit meningkat. Ah! Merasakan gelombang energi di tubuh Michelle Ji, Stefan Jiang menghela nafas dengan perasaan sedih, setelah menerobos, Michelle belum sempat menstabilkan alamnya. Sepertinya kultifasinya masih bisa meningkat pesat setelah dia menstabilkan alamnya. Sedangkan aku bahkan belum bisa menerobos alam bawaan, benar-benar menyedihkan. Setelah tiba di hotel dan memesan kamar, Stefan Jiang menarik Michelle Ji dan berjalan menuju kamar dengan penuh semangat. Sayang, aku merasa kamu seperti akan memakan orang. Kenapa kita tidak membuka dua kamar saja? Muncul cahaya tanda bahaya pada mata Michelle Ji, wanita itu lalu berkata dengan menyedihkan, aku agak takut. Karnu baru menyadarinya, tapi sudah terlambat. Stefan Jiang menggendong Michelle Ji dan masuk ke ruangan yang penuh semangat juang. Kamu tadi menindasku dan tidak aku tidak bisa melawan. Sekarang aku akan membuatmu tahu apa itu seorang pria. Sayang, tolong ampuni aku. Keesokan paginya, Stefan Jiang berbaring di tempat tidur dengan dua lingkaran hitam di sekitar matanya dan memohon belas kasihan. Selimut di tubuh Stefan Jiang menggeliat. Kepala kecil Michelle Ji keluar dari selimut, dia lalu berbaring di dada Stefan Jiang dan berkata dengan nada menggoda, kamu tidak terlalu kuat kemarin, bagaimana kamu membuatku tahu apa itu pria sejati. Kenapa kamu memohon belas kasihan sekarang? Kamu sudah menyiksaku sepanjang malam, jangankan pria, bahkan manusia besi pun tidak akan tahan. Stefan Jiang menatap Michelle Ji, yang wajahnya masih bersinar dan penuh energi. Tepat pada saat ini, Stefan Jiang mengerti apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu sesuai batas kemampuannya. Stefan Jiang juga memahami mengapa banyak suami yang takut untuk tidur dengan istrinya, itu terlalu menakutkan. Karena sudah kesal dan ditindas oleh Michelle Ji di sepanjang jalan, Stefan Jiang memang sangat kuat dan menunjukkan kehebatannya di dua ronde awal. Sebaliknya, Michelle Ji yang cantik, tampak lemah dan memohon untuk diampuni. Hal ini makin membuat Stefan Jiang melakukannya dengan ganas. Namun, setelah dua ronde, Stefan Jiang baru menyadari bahwa Michelle Ji hanya berpura-pura sebelumnya. Wanita itu tidak terlihat lelah atau takut sama sekali, malah dia menggunakan sifat lemahnya dengan maksimal untuk merangsang sifat liar dan kekuatan Stefan Jiang. Melihat kekuatan tempur Stefan Jiang yang melemah dan menyadari kebohongannya, Michelle Ji berhenti berpura-pura dan menyerang Stefan Jiang dua kali lagi dengan lebih penuh gairah. Pada saat ini, kekuatan tempur Stefan Jiang benar-benar habis. Namun, Michelle Ji tetap tidak menyerah. Walaupun Stefan Jiang berpura-pura mati, Michelle Ji akan tetap melayaninya dengan baik sendirian. Michelle Ji tidak berhenti sepanjang malam, sedangkan Stefan Jiang hampir diperas hingga kering. Baru pada keesokan harinya, Stefan Jiang memohon belas kasihan padanya dengan sangat menyedihkan. Itu tidak benar. Suamiku, kekuatan fisik nu saat ini jauh lebih kuat daripada Iron Man. Ini baru satu malam, kamu tidak mungkin seburuk itu, kan? Michelle Ji berbaring di dada Stefan Jiang dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya tubuh prajurit kebalmu juga tidak sempurna, aku punya cara untuk menghancurkannya. Ya, ya, istriku menang yang paling kuat, kamu adalah musuh bebuyutanku aku menyerah, aku menyerah. Stefan Jiang tidak lagi berani bersikap sombong sama dan benar-benar percaya. Dia bertanya-tanya, tapi istriku, kenapa nafsumu tiba-tiba menjadi begitu besar? Ini terlalu aneh. Sebelumnya, Michelle Ji akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Stefan Jiang, tetapi sangat terkendali. Namun, sekarang Michelle Ji seperti harimau betina yang hendak memangsa manusia, itu sangat tidak normal. Itu karena aku menemukan sesuatu yang menarik. Michelle Ji menyeka sudut mulutnya dengan jari dan meletakkan setetes cairan berwarna emas muda di depan Stefan Jiang, meskipun tidak menembus ke alam bawaan kali ini, tubuhmu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Benda milikmu ini mengandung energi yang sangat besar. Setetes kecil ini sebanding dengan bahan obat berumur setengah abad. Kenapa warnanya ermas? Stefan Jiang menatap ujung jari Michelle Ji dengan heran. Jika wanita itu tidak mengatakannya, Stefan Jiang tidak akan menyadarinya. Itu tubuhmu, jangan tanyakan padaku. Michelle Ji memandang ke arah Stefan Jiang dan menghisap jari-jarinya dengan gembira, sepanjang malam kemarin adalah obat untukku. Aku merasa kultivasiku setidaknya meningkat hingga ke alarm bawaan tahap tengah. Chapter 972 Momentum menyerang dan bertahan telah berbalik. Apa sangat sekuat itu? Mendengar penjelasan Michelle Ji, Stefan Jiang hendak bangkit karena terkejut. Namun, punggungnya sakit dan merasa tubuhnya seperti berlubang. Disebut dengan sari darah, satu tetes sari itu sebanding dengan sepuluh tetes darah. Sebelum Stefan Jiang mendapatkan hal ini, darahnya telah berubah menjadi emas dan mengandung kekuatan yang besar dia sudah berbeda dari orang lain pada saat itu. Hanya saja, Stefan Jiang adalah satu-satunya pasangan Michelle Ji. Dia tidak tahu ada sesuatu yang istimewa pada tubuh Stefan Jiang sebelumnya. Namun, setelah Stefan Jiang menyerap hantu bulu emas, tubuhnya makin kuat dan sari dalam tubuhnya secara alami menguap. Kali ini, Michelle Ji baru menyadari bahwa tubuh Stefan Jiang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah merasakannya dengan cermat, wanita itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Karena menemukan hal ini di dalam mobil, Michelle Ji menjadi gila malam itu dan mendapatkan banyak keuntungan. Stefan Jiang, yang mahir dalam ilmu medis, menemukan kunci masalahnya dengan cepat setelah pengenalan singkat. Darah emasnya sudah sangat kuat dan hal-hal yang lebih berharga juga pasti lebih kuat. Jadi begitu. Setelah mengetahui kondisinya, Stefan Jiang berbaring di tempat tidur lagi. Pantas saja, kamu selalu memuntahkannya sebelumnya. Tapi tadi malam tidak ada yang terbuang. Aku bertanya-tanya kenapa kamu tiba-tiba ingin menginap di hotel, ternyata kamu menganggapku manusia yang sakti. Tapi, walau menemukan harta karun itu, kamu menjadi segila itu. Aku hampir kehabisan tenaga karenamu. Huh, kamu berkata dirimu adalah manusia sakti. Aku tidak mau membagi dagingmu dengan wanita lain, aku harus memakan semuanya sendin. Michelle Ji menepuk dada Stefan Jiang dan memperingatkan pria itu, kalau ada wanita lain di dunia ini yang mengetahui rahasia tubuhmu ini, kamu akan mati. Walau kamu kebal, aku punya cara untuk membunuhmu. Jangan khawatir, aku jamin hanya kamu yang tahu rahasia ini. Stefan Jiang mengangguk berulang kali. Walaupun kebal, dia tidak bisa menahan remasan gila Michelle Ji dan mungkin akan benar-benar mati karenanya. Sepertinya keadaanmu kurang baik dan aku hampir kenyang. Setelah merabah-rabah di dalam selimut, Michelle Ji berbaring di pelukan Stefan Jiang. Dia menghela nafas dan berkata, ayo kita tidur bersama lebih lama, lalu kembali ke ibu kota. Akhirnya aku bisa istirahat. Stefan Jiang memeluk Michelle Ji erat-erat dan tertidur setelah bergumaran kelelahan. Dia terlalu lelah. Pada siang hari. Setelah selesai mandi, Michelle Ji berdiri di ruang tamu kamar pribadi dan membantu Stefan Jiang berpakaian. Mengandalkan kekuatan tonik yang kuat itu, Michelle Ji penuh energi dan wajahnya bercahaya. Sementara Stefan Jiang masih lesu, dengan pinggang dan lutut yang lemah. Dokter pengobatan Tiongkok kuno manapun yang menemui Stefan Jiang akan tahu bahwa dia terlalu menikmati kenikmatan seksual. Ini menunjukkan betapa parahnya dia disiksa oleh Michelle Ji tadi malam. Aneh. Sambil pakaiannya diganti oleh Michelle Ji, Stefan Jiang melihat berita di TV dengan tatapan kebingungan dan berkata, insiden di Kabupaten Surgawi sangat besar, puluhan ribu orang dari keluarga Du meninggal. Kenapa laporan dari berita? Hanya menyebutkan 29 orang keluarga Du yang meninggal. Sepertinya kecelakaan di banyak tempat, korban tewas yang dilaporkan adalah 29 orang apa semua ini kebetulan. Ini bukan kebetulan. Michelle Ji membantu Stefan Jiang mengenakan mantel dan menajelaskan, setelah jumlah kematian dalam satu insiden melebihi 30 orang, itu akan dianggap sebagai kecelakaan besar. Tidak hanya semua pejabat di kota yang akan dihukum, kota Long juga akan mengirimkan tim investigasi khusus untuk menyelidikinya. Kalau puluhan ribu orang tewas di Kabupaten Surgawi terungkap, mungkin seluruh pejabat tinggi Provinsi Jiang akan mendapat masalah. Oleh karena itu, kota Surgawi menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 29 orang. Karena ingin menunjukkan bahwa situasi di Kabupaten Surgawi telah terkendali dan masalah ini hampir selesai. Temyata begitu. Stefan Jiang sedikit terkejut, lalu tiba-tiba berkata, pantas saja banyak terjadi kecelakaan pertambangan, bencana alam, dan kecelakaan lainnya di seluruh negeri dengan korban tewas 29 orang. Rupanya ada hal yang tersembunyi. Sudah, kita tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Walau aku menggunakan koneksiku untuk menghubungi petinggi ibu kota untuk mengendalikan situasi, kita harus memendam hal ini. Tidak ada yang tahu bahwa hal ini ada hubungannya dengan kita. Setelah mengancingkan pakaian Stefan Jiang, Michelle Ji memuji, suamiku memang sangat tampan. Itu sudah pasti. Stefan Jiang mengangkat kepalanya dengan congkak dan membual, walau belum berlatih kultifasi teknik iblis langit, aku dilahirkan dengan ketampanan yang tidak bisa kutinggalkan. Pesona alamiku cukup untuk menyapu segalanya. Kamu memang tampan, tapi kelihatannya terlalu lemah. Sebelum Stefan Jiang selesai membual, Michelle Ji menggelengkan kepalanya dengan tatapan kasihan. Apa kamu tidak tahu kenapa aku sangat lemah? Mendengar kata-kata Michelle Ji yang tidak berbahaya tetapi sangat menghina, wajah Stefan Jiang langsung memerah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, kalau bukan karena tubuhmu tidak mengizinkanku untuk menyerang, aku akan membuatmu memohon belas kasihan sekaligus. Oh, suamiku sangat kuat, aku sangat takut. Michelle Ji mengarahkan jarinya ke arah Stefan Jiang dan berkata dengan suara aneh, ayo, biar kulihat betapa kuatnya kamu, ayo. Aku sebenarnya tidak ingin melindungi diri tadi malam. Itu sepenuhnya salahmu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu. Melihat ekspresi percaya diri Michelle Ji, Stefan Jiang sangat tertekan hingga sangat marah. Sebelum Michelle Ji mengungkap teknik iblis langitnya, karena Stefan Jiang sering memiliki keinginan untuk berhubungan intim, Michelle Ji akan melindungi dirinya sendiri setiap kali mereka melakukannya. Namun, sejak tekniknya terungkap, orang yang menyerang dan bertahan menjadi berbalik. Michelle Ji mulai bertindak berlebihan, sementara Stefan Jiang menjadi takut untuk bertindak gegabuh karena takut merusak masa depan Michelle Ji. Seperti tadi malam, Michelle Ji melakukan segala yang dia bisa untuk menyiksa Stefan Jiang. Jika Stefan Jiang sedikit ceroboh, Michelle Ji akan lumpuh. Kenapa denganku? Michelle Ji melihat Stefan Jiang dengan pandangan mencemoh, kamu hanya berani berkeliaran di depan pintu dan tidak bisa apa-apa. Keterlaluan sekali kamu. Stefan Jiang duduk di sofa dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Michelle Ji. Walaupun wanita itu adalah siluman, dia hanya bisa bersabar. Oke, oke, jangan marah. Melihat penampilan Stefan Jiang, suasana hati Michelle Ji sedang bagus dan berkata dengan genit, aku tahu semua yang dilakukan suamiku adalah demi kebaikanku. Dia juga sangat berani karena dia dicintai suamiku memang yang terbaik. Huh, apanya kamu hanya tahu cara menindasku dan membuatku marah. Mata Stefan Jiang terlihat tidak senang dan mengutuk Melissa Ruan di dalam hati, itu semua salah pria itu karena mewariskan bela dirinya pada Michelle. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi seorang ayah tahun depan. Suamiku, jangan marah. Michelle Ji mengguncang lengan Stefan Jiang dengan keras, bagaimana kalau aku menggigitnya untukmu? Aku tidak marah, mana mungkin aku bisa marah pada istriku. Mendengar hal ini, Stefan Jiang langsung tersenyum. Setelah melepaskan diri dari tangan Michelle Ji, dia berlari mengemas barang-barang dan berkata, keluarga ku mungkin sudah mempersiapkan pernikahan kita harus segera kembali dan mengadakan pernikahan di hari Natal. Chapter 973 Tuan Tua Ji akan Merayakan Natal. Benar saja, pria memang gampang bosan. Begitu mendapatkan yang baru, mereka mulai tidak menghargai yang lama. Melihat Stefan Jiang, yang ketakutan saat mendengar akan berhubungan intim dengannya, Michelle Ji berkata dengan nada bercanda, sebelumnya, saat kita jarang bertemu, kamu sangat bersemangat setiap kali kita bertemu. Sekarang sudah lama sendirian, begitu mendengar kita akan berhubungan intim, kamu ketakutan seperti ini. Keterlaluan sekali. Mendengarkan omelan Michelle Ji, Stefan Ji yang tertegun dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini bukan karena bosan pada istrinya, tubuh Stefan Ji yang sudah tidak kuat lagi. Mungkin pasangan yang sudah lama menikah akan mengalami fase lelah setelah sekian lama bersama. Karena ada wanita lain seperti Michelle Ji, yang membuat suaminya tidak tertarik padanya lagi. Di sebuah gua tersembunyi, yang terletak di lereng bukit gunung Ciyun. Tempat sekte-sekte suci berada. Hoi Liu sedang duduk di dalam gua itu. Di depannya, ada beberapa buku rahasia seni bela diri terbaik dan terkemuka di sekte suci. Sekitar sebulan terakhir ini, Stefan Ji yang sangat sibuk dan Hoi Liu tidak menganggur sama sekali. Pria itu meminta Sharon Zhao, yang telah menyusup ke sekte suci, untuk memberinya banyak sumber kultifasi dari sekte tersebut. Bagaimanapun juga, sekte suci adalah sekte kelas satu yang telah berdiri selama bertahun-tahun fondasi serta sumber dayanya benar-benar tidak sebanding dengan persekutuan penyihir hitam. Dalam sejarahnya, murid-murid yang dilahirkan dari sekte suci semuanya sangat sakti. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya kultifasi di sekte suci masih sangat besar. Dengan Sharon Zhao sebagai orang dalam, Hoi Liu pasti tidak akan melepaskan tangkapan besar seperti sekte suci. Dia bersembunyi di dalam gua dan menyalahgunakan sumber daya sekte suci dengan gila-gilaan. Sehingga kultifasi serta kekuatannya meningkat pesat. Stefan Jiang sialan. Setelah kultifasi, Hoi Liu menghela nafas dan mengutuk dengan menggertakkan gigi, aku punya sumber kultifasi yang kuat dari sekte suci. Cepat atau lambal, kultifasi dan kekuatanku akan melampauimu. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membuatmu sengsara dan mendapatkan kembali semua yang telah kamu rebut berkali-kali lipat. Dan perempuan jalan itu, Michelle Ji. Setelah membunuh Stefan Jiang, aku pasti akan melatihnya menjadi budak yang lebih patuh daripada Sharon Zhao. Mampu terus mencuri sumber daya kultifasi sekte suci, Hoi Liu kini yakin dengan masa depannya. Sekte tingkat pertama jauh lebih kuat daripada keluarga Ji. Meskipun sekte suci kalah dari Stefan Jiang dalam perang keluarga Chu, itu bukan karena kurangnya kekuatan mereka, tetapi karena sekte suci yang sangat kuat tidak bisa bertindak. Jika petarung di tahap alam pembentukan inti emas bisa turun tangan, bahkan keluarga Ji tidak akan mampu melindungi Stefan Jiang. Selama masih cukup kuat, Hoi Liu tidak akan peduli dengan aturan omong kosong itu. Dia akan menggunakan segala cara untuk membalas Stefan Jiang, Michelle Ji, dan bahkan seluruh keluarga Ji. Suamiku, istirahatlah. Pada saat ini, Sharon Zhao masuk ke sandong dengan membawa makanan. Wanita itu bergegas menuju Hoi Liu dengan antusias dan berkata sambil tersenyum, Aku sangat merindukanmu. Melihat Sharon Zhao bergegas ke arahnya, rasa jijik muncul di mata Hoi Liu. Dalam beberapa hari sejak dia dan Sharon Zhao baru saja, bersatu kembali, pria itu sangat menikmati menyiksa tubuh wanita ini. Namun, memakan makanan yang lezat setiap hari akan membuat seseorang bosan. Meskipun Sharon Zhao adalah wanita dengan paket lengkap, Hoi Liu sudah lama bosan dengannya. Selain itu, Hoi Liu bukan lagi pria yang tidak berguna seperti dulu. Dia kini makin bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia terus berkonsentrasi pada kultivasi dalam sebulan terakhir dan tidak pernah menyentuh Sharon Zhao. Aku sudah selesai istirahat. Letakkan makanannya dan cepat kembali. Hoi Liu mengangkat tangannya tanpa ekspresi untuk menghentikan Sharon Zhao mendekat. Dia tidak ingin tinggal bersama wanita itu lebih lama lagi. Suamiku, kamu sudah sebulan tidak menyentuhku. Apa kamu tidak merindukanku sedikitpun? Sharon Zhao memandang Hoi Liu dengan kesal. Dia tanpa malu-malu bersandar ke tubuh Hoi Liu, sambil menunjukkan ekspresi yang menurutnya menawan. Sharon Zhao pada awalnya bukanlah wanita yang polos dan berbudiluhur. Jika tidak, dia tidak akan terluka saat mengendarai sepeda ketika berangkat sekolah dulu. Meskipun dia menjadi nakal saat bersama Hoi Liu, Sharon Zhao tetaplah orang yang normal. Namun, setelah dikembangkan oleh orang-orang di Giannasi, yang diam-diam mengumpulkan yang terbaik. Terutama setelah diringkatkan oleh Pak Tua Juyang, Sharon Zhao menjadi putus asa dan menjadi ganas. Sekarang, Hoi Liu sama sekali tidak tertarik pada Sharon Zhao. Karena wanita itu sangat haus akan sentuhan, dia tidak bisa memaksa Hoi Liu, jadi dia mencari pria lain untuk menghilangkan kesepiannya. Keinginannya yang tak terpuaskan dan tidak bisa diresakan, membuat Sharon Zhao tersiksa dan sengsara. Aku hanya ingin berlatih kultifasi sekarang dan tidak ingin terganggu oleh hal lain, apalagi membuang energi untuk menuruti hawa nafsu. Menghadapi permintaan Sharon Zhao, Hoi Liu menjawab dengan nada dingin, jangan terua memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Bergabung dengan sekte suci adalah kesempatan besar bagimu. Hargai dan berusahalah untuk meningkatkan diri. Jangan khawatir, suamiku. Aku pasti akan terus berlatih kultifasi dengan keras. Sharon Zhao berkata dengan serius, hari ini sekte suci telah menderita banyak korban dan sangat mementingkan pelatihan murid-murid kita. Juga karena inilah aku bisa mendapatkan banyak sumber daya kultifasi untuk suamiku. Itu bagus, teruslah berusaha keras. Saat kita sudah cukup kuat, kita tidak perlu menyelinap seperti ini lagi. Hoi Liu mengangguk. Dia membuka kotak makanan, mengeluarkan sumpit, dan mengerutkan kening. Kenapa akhir-akhir ini makanannya hanya terong atau mentimun? Jangan khawatir, suamiku. Aku sudah mencuci semuanya. Wajah Sharon Zhao memerah dan segera menjawab, sekte suci punya asal-usul yang sama dengan sekte Buddha. Karena mereka berdua adalah murid perempuan, seluruh sekte adalah hanya memakan sayuran. Aku mengerti tentang hal itu, tapi tidak harus makan mentimun dan terong setiap hari. Hoi Liu makan dengan sumpit sambil mengeluh. Melihat Hoi Liu sama sekali tidak tertarik padanya, Sharon Zhao keluar dari gua dengan tanpa semangat. Setelah malam tiba, Sharon Zhao duduk di tempat tidur, menatap lekat-lekat pada pare di tangannya, yang sangat besar hingga tidak bisa dipegang dengan kedua tangannya. Sambil menelan ludah, dia bergurnam, suamiku tidak suka makan sayuran itu. Aku gunakan ini saja untuk membuat makanan lain besok. Begitu selesai berbicara, Sharon Zhao meniup lilin dan masuk ke dalam selimut. Ada banyak mentimun besar dan terong berserakan di lantai. Hoi Liu menolak menyentuh Sharon Zhao, jadi dia hanya bisa memainkan benda-benda ini sekarang. Namun, keesokan harinya, dia akan mencucinya hingga bersih dan menggunakannya untuk memasak untuk Hoi Liu, jadi tidak sia-sia. Keluarga Ji dari Jin Ling di pagi hari. Tuan Tua Ji berjalan mengelilingi kediamannya dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak menyukai apapun yang dilihatnya dan membuat semua orang di Istana Gernetar ketakutan. Pada saat ini, Tuan Tua Ji tidak pernah tersenyum kepada siapapun karena Michelle Ji meninggalkan rumah dan belum kembali sampai sekarang. Tuan Tua Ji tahu bahwa Michelle Ji sedang mencari Stefan Jiang. Walaupun tidak meminta siapapun untuk membawa Michelle Ji kembali, pria itu tetap merasa sangat tidak senang. Martin, ini hampir liburan. Kenapa Michelle masih belum kembali? Tuan Tua Ji berjalan memasuki halaman Martin Ji dan bertanya dengan suara yang sangat keras. Apa maksud Ayah Hari Tahun Baru? Martin Ji berlari keluar kamar dan berkata dengan tegas, Ayah, jangan khawatir. Saya berjanji akan membawa Michelle kembali sebelum Tahun Baru. Sial, bukan Hari Tahun Baru. Tuan Tua Ji menatap sambil berkata, Maksudku Han Natal, Lusa Nanti. Apa Hari Natal ada hubungannya dengan kita? Martin Ji bergumam, dia memandang lelaki tua itu dengan pandangan bingung. Chapter 974 Malam Sebelum Pernikahan Sebagai orang tua yang memiliki pemikiran tradisional, Tuan Tua Ji sudah bertahun-tahun tidak merayakan Natal. Dia sangat menentang perayaan budaya asing dan tidak mengizinkan keluarga Ji merayakan hari raya asing di dalam rumah. Mendengar kata, Natal, dari mulut Tuan Tua Ji saja, Martin Ji merasa ada yang tidak beres pada otaknya. Apakah hari ini matahari yang terbit dari barat? Karena hari libur, itu ada hubungannya dengan kita. Tuan Tua Ji memandang Martin Ji dengan tatapan serius, sepertinya hari ini adalah malam Natal. Keterlaluan kalau Michelle untuk tidak berada di rumah bersamaku. Segera hubungi dia dan suruh dia pulang besok untuk menghabiskan Natal bersamaku. Martin Ji menyadari bahwa lelaki tua yang sudah lama tidak merayakan Natal ini sebenarnya tidak ingin merayakan liburan, tetapi ingin mencari alasan untuk menyuruh Michelle Ji pulang. Ayah benar-benar berusaha keras untuk menyuruh Michelle pulang. Tidak hanya merayakan Natal, dia bahkan tahu tentang malam Natal. Martin Ji bergumam dengan ekspresi aneh di wajahnya, hanya Michelle Ji yang bisa membuat lelaki tua itu melakukan perubahan besar. Jika ada orang lain yang berani merayakan perayaan budaya asing di depannya, mereka mungkin akan dibacok sampai mati oleh Tuan Tua Ji dalam hitungan menit. Aku menyuruhmu menelpon Michelle, apa yang sedang kamu gumamkan? Tuan Tua Ji mendesak dengan nada marah. Ayah, kenapa kamu tidak menelpon Michelle sendiri? Martin Ji mengeluarkan ponselnya dan bertanya dengan lirih, seharusnya lebih efektif kalau ayah menelpon Michelle sendiri daripada aku. Gadis itu sama sekali tidak mau mendengarkanku. Kalau gadis sialan itu bersedia menjawab teleponku, untuk apa aku menyuruhmu? Tuan Tua Ji menatap Martin Ji dengan tatapan kejam. Sehari setelah Michelle Ji meninggalkan rumah, dia mulai menelpon Michelle Ji untuk memintanya segera pulang. Alhasil, pada awalnya, Michelle Ji akan menjawab telepon dan bersikap asal-asalan, tetapi kemudian dia berhenti menjawab telepon atau membalas pesan. Itulah sebabnya Tuan Tua Ji sangat tertekan dan mudah tersinggung. Mengetahui Michelle Ji marah pada Tuan Tua Ji, Martin Ji tidak ingin menjadi samsak lelaki tua itu. Jadi dia segera berjalan ke samping dan menelpon Michelle Ji. Ayah, ada apa? Panggilan tersambung, suara malas Michelle Ji terdengar bersamaan dengan deru mesin mobil. Anakku, kenapa kamu tidak menjawab panggilan kakek atau membalas pesannya? Martin Ji menegurnya. Tuan Tua Ji membelakangi Martin Ji sambil bermain dengan tanaman pot pinus dan cemara yang indah di depannya tanpa menoleh. Namun, dia diam-diam menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan energi sejati di telinganya dan menguping. Kakek hanya akan menyuruhku pulang secepatnya. Aku belum mau pulang dan tidak mau membuatnya marah, jadi aku memblokirnya saja. Memblokir. Mendengar ini, sudut mulut Martin Ji bergerak-gerak. Dia segera menutup ponselnya dan diam-diam melirik ke arah Tuan Tua Ji yang sedang memangkas tanaman dalam pot. Pria itu memperingatkan putrinya, kakekmu ingin merayakan Natal bersama tahun ini, jadi cepatlah pulang untuk menghabiskan liburan bersamanya. Natal, bukankah itu besok? Aku tidak bisa pulang. Michelle Ji hanya terdiam, lalu dia menjawab, kakek paling membenci budaya asing. Sebelumnya tidak pernah melakukannya, kenapa dia tiba-tiba berubah? Ini karena dia merindukanmu. Martin Ji menjawab dengan pasrah, sebaiknya kamu pulang secepat mungkin. Aku masih punya hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa pulang. Michelle Ji menyelam Martin Ji dengan tidak sabar, kalau tidak ada yang lain, aku akan menutup teleponnya. Stefan Ji yang dan aku tidak tidur nyenyak kemarin, kami sangat mengantuk sekarang. Kamu dan Stefan Ji yang, gadis sialan, apa kamu tidur dengan bajingan itu? Sebelum Martin Ji sempat bereaksi, tuan-tua Ji bergegas mendekat seperti angin, merampas teleponnya, dan meraung. Bajingan itu, Stefan Ji yang, punya perjanjian selama satu tahun dengan keluarga Ji. Waktunya saja belum berakhir, beraninya dia menyentuhmu. Dasar tidak tahu malu. Pulang sekarang atau aku akan menyuruh seseorang untuk meledakkan sarang bajingan itu. Halo, kakek. Mendengar suara lelaki tua itu, Michelle Ji mula-mula menyapanya dengan sopan, lalu memperingatkan, kalau kakek berani macam-macam, aku akan meledakkan halamanmu. Lakukan saja kalau tidak percaya. Cepat pulang. Ketika tuan-tua Ji hendak mengatakan sesuatu yang lain, Michelle Ji menutup teleponnya. Dia menutup teleponku lagi. Aku sangat marah, benar-benar marah. Tuan-tua Ji langsung menghancurkan ponsel berharga itu menjadi beberapa bagian. Dia meniup janggutnya dan melotot dengan marah. Martin, segera kirim orang untuk ke Provinsi Ji yang dan ledakan tempat tinggal Stefan Ji yang. Aku yakin, kalau tidak sudah tidak ada tempat tinggal, Michelle pasti akan kembalil. Ponselku. Martin Ji memandangi ponsel yang rusak itu dengan sedih dan berkata dengan pasrah, Ayah, tenanglah, jangan marah. Ayah juga tahu temperamen Michelle kalau kita berani mengganggu Stefan Ji yang, itu hanya akan membuatnya gila, jadi belarkan dia pergi. Omong kosong. Itu semua karena kamu tidak becus mengajar anak itu. Kamu bahkan tidak bisa merawat putrimu sendiri, dasar tidak berguna. Tuan-tua Ji, yang menahan amarahnya, menunjuk ke arah Martin Ji dan menceramahinya. Dimarahi ayahnya, Martin Ji menunduk. Meskipun tidak berani membantah, dia merasa sedih, Michelle telah dimanja dan disayangi olehmu sejak dia masih kecil. Kalau aku mengatakan kata-kata kasar padanya, ayah akan memukulku. Kenapa sekarang ayah menyalahkanku? Setelah mengumpat beberapa saat, Tuan-tua Ji lelah. Dia dan Martin Ji saling memandang dengan ekspresi tertekan, seolah-olah bunga yang berharga dan mereka besarkan selama ini telah dicuri orang lain. Tidak ada apa-apa. Tuan-tua Ji memelototi Martin Ji dan pergi dengan marah. Gadis dewasa tidak akan pulang. Sehebat apapun kemampuanmu, ayah, kamu tidak akan bisa membawa Michelle kembali. Setelah Tuan-tua Ji pergi, Martin Ji, ketika berbalik dan hendak kembali ke rumah, dia tiba-tiba melihat pot pinus dan cemara favoritnya di halaman. Dia berkata dengan sedih, pinus dan cemara ku yang subur. Tanaman pot yang awalnya semarak dan indah, kini hanya memiliki dua cabang gundul yang tersisa. Entah sejak kapan semua daunnya dipangkas oleh Tuan-tua Ji. Provinsi Jiang, di desa keluarga Niw. Dibandingkan dengan apa yang telah Michelle Ji persiapkan untuk menyambut Stefan Jiang beberapa hari yang lalu, keluarga Niw saat ini lebih hidup dan meriah. Dengan lampu berwarna-warni di mana-mana dan ratusan orang berlalu-lalang di sekitar kediaman. Cepat, cepat, Tuan dan Nyonya akan segera kembali. Henson Niw, yang mengenakan baju kantor, memegang interkom dan terus memberi perintah, riasan, kamre, dan alat peraga, semuanya harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Meski malam ini bukan pernikahan formal, kita tetap ingin pasangan suami-istri itu melihat persiapan kita yang matang. Kalau ada kekurangan, kita akan segera memperbaikinya. Jangan sampai ada yang salah di acara pernikahan besok. Kawan-kawan, kalian harus bersemangat. Ini bukan latihan, ini bukan latihan. Suara kasar Noel Duan terdengar dari interkom, dia berkata dengan penuh semangat, hari ini bukan hanya malam Natal, tapi juga malam bujangan sebelum pernikahan bos besar dan kakak ipar. Kita harus bersemangat. Setelah Stefan Jiang dan Michelle Ji pergi, semua orang di keluarga Niu bekerja keras untuk membantu Stefan Jiang mempersiapkan pesta pernikahan yang tak terlupakan untuk Michelle Ji. Chapter 975 Kenapa Membuat Keributan Sebesar Ini? Seluruh anggota keluarga Niu telah mempersiapkan segalanya dan hanya tinggal menunggu Stefan Jiang dan Michelle Ji kembali. Jika tidak ada masalah, Stefan Jiang dan Michelle Ji bisa melangsungkan pernikahan besok. Kami sudah memasuki kota, sebentar lagi akan sampai di rumah. Setelah memasuki kota, Stefan Jiang mengirim pesan suara ke grup kawanan monster desa keluarga Niu. Akhirnya kalian kembali. Kami sudah menunggu kalian sampai rambutku tumbuh uban. Bos besar, cepatlah pulang. Kami sudah menyiapkan pesta bujang untukmu dan kakak ipar kami jamin, kalian berdua bisa memasuki makam pernikahan tanpa ada penyesalan. Kak Noel, jangan bicara omong kosong. Pernikahan antara Tuan dan Nyonya pasti akan seindah surga. Semuanya, kalian harus bersiap di posisi masing-masing. Kita harus memberi kejutan besar pada Tuan dan Nyonya. Seseorang, bantu aku membawa kue malam Natal. Aku akan menyalakan kembang api. Mengetahui semua orang di grup itu sangat bersemangat, Stefan Jiang juga menantikan kegilaan malam ini dan acara pernikahan besok. Sayang, teman-temanmu sangat baik padamu. Mereka bahkan menyiapkan pesta bujang untukmu. Michelle Ji memandang Stefan Jiang dengan tatapan aneh dan memperingatkan, entah bagaimana kalian akan bersenang-senang, tapi kamu harus menjaga tubuhmu. Kalau tidak, jangan khawatir, kami benar-benar hanya akan bersenang-senang. Tidak akan ada hal-hal vulgar seperti yang kamu pikirkan. Stefan Jiang segera berjanji pada Michelle Ji. Walau begitu, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan sampai memberikan dirimu pada orang lain. Michelle Ji memperingatkan Stefan Jiang dengan serius. Oke, oke, aku berjanji. Mulai sekarang, semua sariku hanya akan kuberikan padamu. Stefan Jiang menjawab sambil tersenyum, aku sekarang adalah biksu tang. Aku harus menjaga diri dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Oke, bagus. Michelle Ji mengangguk puas. Mobil mereka segera sampai di jalan pintu masuk utama keluarga Niu. Teman-teman, aku pulang. Ketika tampak desa keluarga Niu di depannya, Stefan Jiang tersenyum dan mengirimkan pesan suara ke grup. Besiaplah untuk menerima sambutan kami. Orang-orang dalam grup menanggapi dengan kompak. Tidak lama kemudian, belasan cahaya berekor api melesat melintasi langit malam dan terbang menuju keluarga Niu. Teman-temanmu bekerja sangat keras. Mereka menyalakan kembang api dengan cahaya terbalik, itu sangat indah. Melihat adegan ini, Michelle Ji merasa sangat kagum. Umumnya, kembang api bermekaran dari pusat ke sekitarnya. Namun, kembang api ini sangat langka. Boom! Sebelum Stefan Jiang bisa menjawab, aliran cahaya itu jatuh ke dalam desa keluarga Niu. Kemudian, disertai semburan ledakan dahsyat, awan jamur kecil perlahan naik ke langit, dan seluruh desa terbakar. Ciiit! Stefan Jiang segera mengerem dan melihat pemandangan di depan dengan kaget. Meskipun dia tahu bahwa keluarganya sedang mempersiapkan segalanya dengan sepenuh hati, pemandangan ini terlalu berlebihan. Apa yang sedang kalian lakukan? Stefan Jiang segera mengeluarkan ponselnya dan bertanya di grup, aku sudah berkali-kali bilang, ini adalah pernikahan rahasi aku dan Michelle kita bisa merayakannya secara pribadi. Kenapa kalian membuat keributan sebesar ini? Kali ini, tidak ada seorang pun di grup itu yang menjawab pertanyaan Stefan Jiang. Ini, desa keluarga Niu sedang diserang. Michelle Ji mengingatkan Stefan Jiang dengan cemas sambil melepaskan sabuk pengamannya. Diserang. Stefan Jiang bereaksi dan segera keluar dari mobil untuk memeriksanya. Dia melihat seluruh desa keluarga Niu telah dikelilingi lautan api dan bangunan di dalam tembok telah rata dengan tanah. Kak Noel, Henson, Kak Dongfang. Menghadapi perubahan mendadak ini, Stefan Jiang berlari menuju desa seperti orang gila, memanggil nama anggota keluarganya. Michelle Ji mengikuti Stefan Jiang dengan ekspresi cemas dan diam-diam menebak, sebelumnya, kakek berkata akan meledakkan rumah Stefan Jiang. Apa dia serius? Stefan Jiang bergegas memasuki desa keluarga Niu secepat yang dia bisa dan apa yang dia lihat adalah pemandangan yang mengerikan. Seluruh bangunan di desa keluarga Niu telah berubah menjadi reruntuhan, dipenuhi asap dan bara api, serta tanah yang hangus. Tidak masalah jika bangunannya dihancurkan, tetapi ratusan orang yang membantu acara pesta Stefan Jiang dan Michelle Ji adalah orang-orang biasa. Mereka tidak dapat menahan bom api yang begitu mengerikan. Banyak orang tewas akibat pengeboman itu dan banyak korban yang terluka parah berbaring di tanah sambil berteriak minta tolong. Henson Niu dan yang lainnya, yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri, sedang sibuk merawat korban yang terluka. Sehingga mereka tidak menanggapi pertanyaan Stefan Jiang dalam grup. Bisa dibayangkan bahwa desa keluarga Niu saat ini seperti kota atau desa yang dijatuhi bom saat perang, atau bahkan lebih parah lagi. Beri tahu aku, apa yang sebenarnya telah terjadi. Stefan Jiang melihat sekeliling dengan marah dan bertanya dengan suara keras. Pada saat yang damai dan pada zaman modern ini, terjadi hal yang lebih parah dan tidak bisa dibandingkan dengan insiden keluarga Dudika Bupaten Surgawi. Mendengar suara Stefan Jiang, Henson Niu menyerahkan korban luka kepada orang lain dan berlari untuk menjawab, Tuan dan nyonya, kami juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Kami sedang bersiap untuk menyambut Anda berdua kembali, tapi tiba-tiba kami diserang. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jadi, formasi pertahanan desa tidak diaktifkan. Akibatnya, ada banyak korban jiwa. Sial, kalau tahu siapa yang melakukannya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Stefan Jiang mengutuk dan bersiap untuk meluncurkan pencarian spiritual. Tuan, banyak orang yang terluka parah. Sebaiknya Anda mengobati mereka terlebih dahulu. Henson Niu segera menyelah Stefan Jiang, Niro dan senior Dongfang telah mengikuti arahan bola meriam itu untuk melacak identitas si penyerang. Mereka tidak akan membiarkan orang itu melarikan diri. Baiklah. Stefan Jiang mendengar jeritan kesakitan dari orang-orang yang terluka di sekitarnya. Meskipun indera spiritualnya dapat mendeteksi lokasi si pelaku, Stefan Jiang tidak akan sempat untuk mengejar orang itu. Stefan Jiang segera bergabung dengan tim penyelamat dan menyerahkan penyelidikan si pelaku pada Niro dan Walis Dongfang. Maaf, nyonya. Kami awalnya ingin menyiapkan pesta kejutan dan pernikahan yang tak terlupakan untuk Anda. Henson Niu memandang Michelle Ji, yang berdiri di pinggir dan tetap diam. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah, saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Semua persiapan sebelumnya sudah hancur. Aku tahu niat baik kalian, sekarang yang utama adalah menyelamatkan para korban. Michelle Ji melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, tidak apa-apa. Cepat pergi dan selamatkan yang lain. Terima kasih atas pengertiannya, nyonya. Henson Niu mengangguk dan segera berbalik untuk menyelamatkan korban lain. Sialan! Michelle Ji mengutuk. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar pemandangan itu, dan berteriak, Denny, Nancy. Kami menghadap, Nona. Denny, yang mengenakan setelan jas, segera berlari mendekat sambil menopang Nancy, yang mengenakan gaun malam dengan keadaan yang buruk. Jika Denny tidak datang untuk melindunginya pada saat kritis, Nancy mungkin akan mati karena ledakan seperti orang yang terluka lainnya. Kita segera kembali ke kota Jinling. Michelle Ji melihat Stefan Jiang yang sibuk dari belakang, menggertakkan gigi, dan berkata, Kalau itu benar maka aku akan membalaskan dendam suamiku apapun yang terjadi. Setelah mengirim pesan pendek ke Stefan Jiang, Michelle Ji berbalik dan berjalan keluar. Dia harus memastikan keluarga Ji yang melakukan semua ini atau bukan. Denny dan Nancy bingung dengan situasinya. Mereka saling memandang dan segera mengejar Michelle Ji. Mereka saling memandang dan segera mengejar Michelle Ji. Iyawa Michelle Ji. Mereka saling memandang dan segera mengejar Michelle Ji.